Johan, yang berada di samping, menunjuk Abraham dan berkata, ini dia orangnya. Dokter memandang Abraham dengan hati-hati, mengangguk, dan berkata, dia tampaknya dalam kondisi yang baik. Dalam dua hari terakhir, dia pasti sudah makan makanan rendah gula, dia harus makan lebih sedikit tetapi lebih sering, dan tidak memberinya obat apapun. Wajah Abraham memucat ketakutan, dan dia berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau akan memotong salah satu ginjalku? Johan tersenyum dan berkata dengan dingin, aku benar-benar ingin memotong salah satu ginjalmu, tapi sejauh ini aku belum menemukan pasien yang bisa menandingimu dengan sukses. Jika tidak, kau bisa mendapatkan dua, atau bahkan tiga kali lebih banyak uang untuk satu operasi? Ketika Abraham mendengar ini, dia menjadi lebih gugup dan dengan cepat bertanya, apa yang kamu lakukan? Dokter memandang Abraham dan berkata sambil tersenyum, demi operasi lusa, kamu seharusnya tidak mengetahui banyak hal sedini ini. Paman Thomas berkata pada Johan saat ini, Oh, ngomong-ngomong ada sesuatu yang belum sempat ku beritahukan padamu. Seorang pasien uremia Kanada telah berhasil dicocokkan dengan Tuan Abraham. Pihak lain bersedia membayar 200,000 dolar untuk ginjal. Aku menawarinya 600,000 dolar untuk dua ginjal. Untuk pasien uremia, kesempatan untuk transplantasi ginjal ganda sangat jarang. Johan sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata, Apakah dia setuju? Yang pasti, dia akan setuju. Dan jika dia setuju, kita akan melakukan operasi bersama lusa. Dr. Fridy berseru, Tuan, saya memiliki tiga operasi lusa, dan saya harus kembali ke Amerika Serikat setelah operasi. Jika saya menambahkan satu transplantasi ginjal ganda lagi, diperkirakan akan terjadi di paruh kedua malam. Paman Thomas berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, Dr. Fridy, kamu harus bekerja keras, Lalu saya akan menambahkan 5,000 dolar kepada Anda untuk operasi dan menunggu sampai operasi selesai. Setelah itu, biarkan Johan mengantarmu ke bandara. Mendengar hal itu, Fridy memutar bola matanya bahkan beberapa kali, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena Tuan Thomas berkata begitu, maka saya akan bekerja lebih keras untuk membuatnya sukses. Abraham sudah samar-samar mengerti apa yang dilakukan pihak lain saat ini, dan dia tidak tahu apa yang ingin diambil pihak lain darinya lusa, tapi sekarang dia bahkan mengatakan bahwa dia akan melakukan transplantasi ginjal ganda untuk jenis yang cocok. Jika dia benar-benar memotong kedua ginjalnya, bukankah dia akan mati? memikirkan hal ini, dia berkata dengan ketakutan, Apakah kamu tidak takut ditangkap karena melakukan hal bejat seperti itu? Johan tersenyum dan berkata, Dimana hati nuranimu, membunuhmu adalah sebuah hati nurani. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu mati, kamu dapat menyelamatkan setidaknya dua orang, mungkin satu orang lagi bisa melihat lagi, orang bilang menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh tingkat, kami membunuh satu, menyelamatkan dua, dua dikurangi satu sama dengan satu, apakah ini berarti kita menyelamatkan hidup dengan sia-sia? Kebaikannya tidak terukur bukan? Abraham gemetar ketakutan, dan berseru, Apa yang akan kamu lakukan padaku? Johan menatap Paman Thomas yang ada di sampingnya dan bertanya, Paman Thomas, bisakah kamu memberitahunya tentang ini? Paman Thomas memandang Abraham dan tersenyum kejam, Sejujurnya, aku memiliki pasien serangan jantung, dan jantungmu cocok dengannya, dia akan datang ke Meksiko untuk operasi lusa dan jantungmu akan diganti. Jika klien Kanada setuju, dia juga akan datang dan mengganti kedua ginjalmu lusa. Dan karena tidak perlu mencocokkan jenis kornea yang ditransplantasikan, kami mungkin menemukan pasien lain yang membutuhkan transplantasi kornea mulai malam ini hingga besok. Abraham ketakutan sampai ke tanah, dan untuk beberapa saat, dia merasa seperti disambar petir, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Johan menatapnya, mengangkat alisnya dengan riang, dan berkata, Saudaraku, lihat apa yang dikatakan, kamu sangat berguna. Abraham langsung pingsan, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, menangis dan memohon dia berkata, Aku mohon lepaskan aku. Aku punya ibu yang sudah tua, istri dan anak kecil, dan keluargaku menungguku untuk mendukung mereka. Jika kamu membunuhku, ibu, istri, dan anak-anakku akan berada di jalanan. Johan berkata sambil tersenyum, Aku telah bekerja sangat keras untuk menipumu di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Setelah berbicara, dia memalingkan wajahnya dan berkata kepada Tama, Hei, itu juga menarik, bagaimana kamu mengatakannya? Oh benar, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada pintu ke neraka, kamu masuk. Kamu bilang kamu beruntung, tapi sebenarnya tidak ada orang lain. Ha 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 ha, Tama tidak takut sama sekali saat ini. Dia memandang Johan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang akan kamu lakukan denganku? Johan memandang Tama dengan jijik saat ini, dan berkata dengan ringan, Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk mengambil darah darimu nanti, dan kemudian mengambil golongan darahmu dan informasi terkait lainnya. Informasi akan diposting di internet, dan setelah pasien cocok denganmu, aku akan menegosiasikan harga dengan pihak lain, dan setelah negosiasi, kamu bisa menunggu meja operasi. Dr. Fridi yang berada di samping berkata dengan cepat, Sial, aku hampir lupa. Masih ada dua orang tergeletak di meja operasi. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan membuka tirai putih di sampingnya, dan seperti yang diharapkan oleh Tama, itu adalah ruang operasi sederhana dengan dua meja operasi. Di dua meja operasi, ada orang yang berbaring di setiap sisi. Dr. berlari untuk melihat situasi di antara keduanya, dan berkata kepada Paman Thomas, Tuan Thomas, kondisi tamu hampir stabil, dan dapat dikirim untuk memulihkan diri. Oke, Paman Thomas mengangguk dan melambai, beberapa pria segera melangkah maju, memindahkan pria itu ke ranjang rumah sakit bergerak dan membawanya keluar. Paman Thomas kemudian melihat pria tak sadarkan diri lainnya yang tergeletak di meja operasi, dan bertanya kepada dokter, bagaimana orang ini? Fridi menatapnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak terlalu bagus, terlalu lemah. Kurasa dia tidak akan hidup selama beberapa hari. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Paman Thomas, apakah Anda sudah menemukan pembeli untuk sisa tubuh? Paman Thomas menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum bisa menemukan pembeli. Setelah itu, Paman Thomas berkata, tidak perlu, biarkan dia sendiri, biarkan dia tinggal di sini, dan aku akan meminta seseorang membawanya keluar dan menguburnya di tengah malam. Fridi berkata, kalau begitu pekerjaan hari ini selesai, dan aku akan tidur. Paman Thomas menginstruksikan, ingat ada dua operasi besok, jangan bangun terlambat. Fridi mengangguk cepat, lalu menguap dan pergi. Johan berteriak dari belakang, Hei, Fridi, kita belum mengumpulkan darah untuk anak ini. Fridi berbalik dan berkata, ayo kita ambil besok pagi. Setelah diambil, bawa ke Ensenada untuk diuji. Jika kita mengambilnya sekarang, itu tidak akan segar untuk pengujian besok. Ketika Johan mendengar ini, dia tidak banyak bicara, tetapi menatap Tama dan berkata dengan bercanda, beristirahatlah dengan baik malam ini, ada dua operasi besok, hanya untuk membiarkanmu melihat dunia. Tama menatapnya dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Lalu aku ingin tahu berapa banyak yang bisa aku jual, Johan mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya dengan heran, wah, apakah kamu tidak takut? Tama tersenyum santai, jika aku takut apakah ada gunanya, jika aku mengatakan aku tamak, apa kamu dapat membiarkan aku pergi? Jika kamu tidak bisa, lalu mengapa aku harus takut? Oh, sial, Johan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Tama, mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak melihat bahwa kau cukup baik. Tama tersenyum ringan dan berkata, kamu belum memberitahuku, berapa banyak yang bisa aku jual? Sebelum Johan bisa berbicara, paman Thomas melangkah maju, mengerutkan kening, dan berkata, anak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Kamu siapa? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.